Imbas dari kenaikan harga BBM bersubsidi belakangan ini membuat para tukang ojek menjadi sepi penumpang. Hal ini pun menjadi keluhan sejumlah tukang ojek yang ada di Kuala Tunggal Tanjung Jabung Barat. Jika Anda memasuki kota Kuala Tunggal, maka di sejumlah persimpangan terhusus di kawasan pasar akan terlihat para tukang ojek banyak yang mangkal sembari menunggu penumpang yang ingin menggunakan jasa mereka. Namun siapa sangka paska BBM naik, pendapatan ojek mereka pun menurun, bahkan kian sepi penumpang. Sanusi salah seorang tukang ojek mengungkapkan bahwa sepinya penumpang jasa ojek telah ia rasakan sejak beberapa bulan terakhir, ditambah harga komoditi pertanian yang murah membuat pelabuhan sepi. Terkadang para tukang ojek ini hanya berharap dari pelabuhan yang menjadi sumber penumpang mereka. Sementara ungkapan serupa juga dikatakan Ishak. Meski saat ini sepi penumpang, namun ia tetap menekuni profesi sebagai tukang ojek dan berharap ada yang menggunakan jasanya sebagai tukang ojek. Bahkan sejak BBM naik, para tukang ojek tidak dapat menaikkan ongkos ojek. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.